Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin diduga melakukan perbudakan modern. Ia menahan dan menyiksa puluhan warga di dalam penjara pribadinya. Dua sel tahanan tersebut diisi oleh 40 warga binaan dan mereka dipaksa bekerja di ladang perkebunan miliknya. Penyintas dari Migran Care menyebut ada indikasi perbudakan modern yang diduga dilakukan Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Adanya indikasi perbudakan modern itu mencuat setelah KPK menggeledah rumah terbit di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Mereka menemukan adanya penjara atau kerangkeng khusus. Kapolda Sumut Irjen Polisi Erset Pancaputra Siman Cuntak menyebut penjara tersebut sebagai tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Namun nyatanya kerangkeng manusia itu tak memiliki izin meski sudah 10 tahun berdiri. Penjara atau kerangkeng tersebut dibuat di belakang rumah Bupati Langkat. Dari beberapa foto yang beredar, penjara pribadi milik terbit itu seperti penjara seperti kebanyakan. Ruangan khusus itu didalamnya terdapat tempat tidur kayu untuk para tahanan. Saat petugas KPK menggeledah kediaman terbit rencana perangin-angin, ditemukan 4 orang pria di dalam penjara yang kabarnya dalam kondisi babak belur. Dari penjelasan Kapolda Sumut, mereka ditahan oleh terbit turut dipekerjakan di perkebunan sawit dan kerja lainnya. Ini pula yang disinyalir menjadi temuan Migran Care sebagai bentuk dugaan perbudakan modern. Dari pengakuan pihak Migran Care, mereka menerima 20 laporan terkait dugaan perbudakan modern ini. Hingga kini, Kapolda Sumut masih menyelidiki kasus tersebut. Pada waktu kemarin teman-teman dari KPK yang kita backup teman-teman sekalian, melakukan operasi takap tangan. Kita melakukan penggeledahan pada saat itu, datang ke rumah pribadi Bupati Langkat. Yang kita temukan, betul ada tempat menyerupai kerangkeng yang berisi 3 orang, 3-4 orang pada waktu itu. Ya, 3-4 orang. Lalu sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita, bukan 3-4 orang betul. Dikadalamin itu masalah apa? Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi. Yang dibuat oleh yang bersaputan secara pribadi. Sekian informasi wiki update kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tripon News Wiki Oficial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!